Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini info code akan share tutorial membuat API menggunakan bahasa PHP dengan Framework Flight Framework yang kita butuhkan di sini tentunya web server atau dengan mudahnya kalian bisa install month atau sum atau lamp atau wang terserah kalian dan tentunya flight Oke kita pembukaan flight karena ya untuk projek kecil ini oke lah ringan ya sangat kecil sekali Oke langsung aja kita install Oh ya di sini kalian butuhkan composer kalau ingin menggunakan composer kalau yang tidak juga bisa langsung download di sini saya disini akan contohkan menggunakan composer ya saya aktifkan dulu memnya apa saja yang bakal kita pelajari kali ini yaitu eh grad ya grad read update delete menggunakan resepi Oke itu saja akses localhost kita buat folder dulu lalu kita buat folder namanya latihan flight lalu ya lalu buka terminal atau di Windows to command prompt ya kita drag agar bisa masuk ke directory latihan flight ya jadi latihan flight Oke sudah kita copy aja ini komposer require mechow flight kita tunggu sampai selesai ini membutuhkan koneksi internet juga ya Oke tadi setelah download flightnya menggunakan komposer hopser dia langsung aja kita lihat directory nya seperti ini kampus jisen komposernak Hani What next? Jadi kita selanjutnya Ini aja, ikuti Apa yang ada di dokumentasi ini ya Tanya suruh configure your browser Oke, kita kopas Sekarang kita menggunakan Apache Kita buat satu folder Yang namanya .htaccess Kita disini Latihan flight Buat folder baru File .htaccess Oke Kita copy saja Sudah Lalu Create your index.php file Oke, require Kita buat file Namanya index.php Lalu Lupa tag ya Composer Require flight.php Lalu Oh, katanya Kalau kamu menggunakan composer Run the autoloader instead Kita pakai ini aja Kalau kita installnya tadi pakai composer Kalau yang langsung download Bisa pakai ini Oke, jadi kita ganti saja Duk Oke, what next? The define Then define a root And assign a function To handle the request Kita coba untuk Buat satu routing ya Sini Flight route Ini root pathnya Jadi halaman rootnya kesini nanti Lalu Finally Start the framework Kita tes Start the framework Oke, sudah Lalu kita coba Gimana Artesnya Localhost Eh Tadi namanya apa? Flag ya Eh, latihan flag Latihan flag Nah Hello world Sudah ya Video selanjutnya Kita akan coba Create Atau Create Atau update Nanti atau delete Untuk video pembukaan Segini dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax